Sosok Susanti wanita asal Indramayu Jawa Barat sempat menghebohkan dunia maya karena kepindahan agamanya yang diungkap beberapa waktu lalu. Susan diketahui berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Padahal Susan sudah berangkat umroh dan bercadar dalam kehidupan sehari-hari, namun ia merasa tidak mendapat ketenangan saat berada di agama Islam. Hingga ia terkena musibah sakit dan ia merasa ditolong oleh Yesus, dan pada saat itu ia memutuskan untuk berpindah ke agama Kristen. Kenalkan nama saya Susan, saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung, sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019, saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya, mohon maaf. Karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud, dan seperti orang lain melakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan yang anehnya itu sakit saya itu gak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi dua bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman, dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa, doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya merasa, saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama saya, agama kamu, agama kamu. Di situ saya marah dan gak tahu kenapa semenjang pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan doa, kalau doa orang agama seberang, pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu. Di situ saya iseng buka-buka Youtube, lihat kesaksian orang-orang Kristen, dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus, apakah ini kesaksian palsu atau apa, saya gak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa, langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya, saya ingin merasakan Tuhan itu nyata, saya tidak mau cuma lihat kesaksian di Youtube, dan saya gak tahu itu kesaksian busta atau benar gitu. Tapi aku pengen merasakan, Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya, saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ, besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus, karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Dari satu minggu, waktu itu satu minggu saya diberi sehat, dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya, kayak kamu ditagis janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya. Kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran, dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang, kebetulan waktu itu saya kebetulan tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu, saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang, dia dari muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf, saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa, dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya adik yang sudah dicadar. Kenapa kok nanya? Kok nanya gereja Kristen? Gue bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Ya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa, dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja, itu saya di situ nangis, dan saya sendirian datang ke gereja nangis, terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita, saya masih belum percaya Tuhan Yesus dalam arti kayak, aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen, dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejama hati saya, dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi, lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kadewi lewat Instagram, kebetulan saya kena lama, tapi baru sekarang-sekarang dekat lagi, karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen, dan saya penasaran pada waktu itu langsung ketemu, dan yang tadinya saya tidak mau dibaptis, karena beliau menginjili saya, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan, tolong siapkan hati saya untuk menjadi anak Tuhan Yesus, dan bisa memuliakan nama Tuhan, dan bisa menyelamatkan keluarga saya juga Tuhan. Dari situ saya enggak lama, bulan 6, tanggal 24, saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai, sejahtera apapun, masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya, dan saya juga pernah ketahuan sama mama saya, karena kebetulan orang tua saya belum tahu kalau saya Kristen, beliau nemuin satu buku pelajaran dasar kekristenan, dan di situ mama saya bilang, ini apa gambar Tuhan Yesus, buang enggak bukunya sobek-sobek enggak, dari situ saya nangis, kataku tuh jangan, ini punya teman aku, aku bilang gitu kan, terus malamnya aku mimpi, mama aku mau bunuh aku, gara-gara aku mengikuti Tuhan Yesus. Terus aku bilang, enggak apa-apa mama bunuh saya, tapi saya mau ikuti Tuhan Yesus sampai kapanpun, saya enggak mau lepas dari Tuhan Yesus, saya rela mati demi Tuhan Yesus. Di mimpi saya seperti itu, bangun tidur saya nangis, sampai berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan jamaah hati mama saya, karena orang tua saya itu muslimnya, benar-benar dia kental banget, dan karena dia udah tahu aku umroh, sampai saat ini pun, mamaku masih suruh aku sholat, aku sampai bingung, Tuhan, aku harus gimana, aku enggak mau pura-pura sholat di depan Tuhan, karena sampai saat ini orang tua aku belum tahu, dan aku kadang suka masih suruh pakai hijab juga, tapi aku selalu berdoa sama Tuhan, enggak pernah putus doa, agar Tuhan selamatkan semua keluarga saya di rumah, terutama hati mama saya, yang begitu keras, biar Tuhan yang bekerja untuk keluarga saya. Seperti itu, mungkin kesaksian dari Susan seperti itu, dan kiranya Susan juga bisa dipakai Tuhan, lebih lagi untuk menyelamatkan keluarga Susan terutama, dan untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya. Terima kasih.